Pendekar pedangkai lemas jilid 6. Bapak 6. Rasa setia kawan yang besar terhormat dan menakutkan. Sing Hyong menyentil gitar kunonya, terdengar tung suara gitar belum hilang dia sudah berkata. Perbuatan ketua perumahan Tiong semasa hidupnya cukup baik, tapi orang telah membunuh dia, bahkan tidak mau melepaskan istrinya yang sudah tua, hem jika aku tidak melibatkan diri pada. Masalah iin mungkin langit pun tidak bisa menerimanya. Kata-kata ini dikeluarkan dengan belak-belakan dan penuh semangat, siapapun yang mendengarnya judi tergerak hatinya. Nyonya tua sampai menangis mendengarnya dengan penuh terima kasih, berteriak gemetar. Senin tai hiap, aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Nenek, aku masih belum mengusir para penjahat ini kata Sing Hyong. Metu Ketua Poan Leong Pang Ciu Kiyo Kun menyapu kawan kawapnya, lalu berteriak. Saudara Lim, kau dulu yang maju atau aku? Ciu Kiyo Kun sangat licik dan dingin, dia mendengar Sing Hyong telah mengatakan pendiriannya, sedangkan enam orang anak buahnya sudah tampak goyah, maka dia langsung berkata demikian. Walaupun sifat Lim Tegoan penuh siasat, hanya karena dia ingin sekali memiliki Ho Siu Oh yang berusia ribuan tahun, makanya tanpa sadar, dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh Ciu Kiyo Kun. Ketua Kaipang menggerakkan tongkat di tangannya sambil tertawa berkata, siapa dulu yang maju, sama saja. Setelah berkata, selangkah demi selangkah dia maju ke hadapan Sing Hyong. Walaupun Sing Hyong masih tetap terlihat tenang-tanang, tapi di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak harus memperhitungkan terlebih dulu, dengan Kaipang mengusir delapan orang pesilat tinggi di depan Meta ini. Hati dia terus menyebut. Delapan orang, delapan orang, HMMM. Bagaimana sebaiknya aku mengusir kedua ketua ini? Ketika berpikir, tubuhnya bergerak ke arah kanan, tepat menghadang di tengah-tengah antara Lim Tegoan dan Ciu Kiyo Kun, juga berada di depan Nyonya Tua itu, berjaga-jaga apabila lawannya mendadak menyerang dia. Nyonya Tua ini pun seorang yang berpengalaman di dunia persilatan, gerak-gerik Sing Hyong tidak bisa mengelabdobi matanya, setua ini hidupnya, belum pernah dia bertemu dengan seseorang yang keteguhannya begitu besar dalam membela kebenaran seperti Sing Hyong. Keadaan malam hari itu terasa sangat tenang sekali, tapi di dalam ketenangannya ditutupi hawa pembunuhan. Ciu Kiyo Kun pelan-pelan mendekati Sing Hyong, begitu Ciu Kiyo Kun bergerak, enam ketua hyo di belakangnya juga ikut bersiap-siap mengeroyok Sing Hyong. Nyonya Tua yang berada di belakang Sing Hyong merasa gelisah dan berteriak, senin kai hiap. Tanda petik. Sing Hyong menghela nafas, pedang di tangannya diayunkan, sambil membusungkan dada menyaut. Nenek tenang saja, ini hanya menambah sedikit kerepotan bagiku. Ciu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan berdua masih berjarak tiga tombak lebih dari Sing Hyong, tapi begitu Sing Hyong mengangkat pedangnya, dia sekaligus menyerang kedua orang itu. Lim Tae Goan mendengus, tongkat bambu hijau digerakan melintang teriaknya. Saudara Ciu, siapa yang berhasil lebih dulu, maka dia yang akan mendapat lebih satu bagian, bagaimana? Ciu Bun Leong menggetarkan pedang pusakanya menusuk, SSST sambil tertawa berkata, baik. Kedua orang itu malah menganggap Sing Hyong adalah objek pembagian barang jarahan, masing-masing menyerang saru jurus, Terdengar suara pedang membelah angin sangat mengerikan, kekejaman jurusnya sulit dibayangkan. Sing Hyong tidak tergesa-gesa, sorot matanya mencuri pandang, melihat enam orang lainnya dari Poan Leong Pang juga bersiap-siap menyerang, Sing Hyong menggetarkan pedangnya, di ujung pedang mendadak keluar dua kuntum bunga perak, sambil tertawa berkata, Berebut siapa lebih dulu, itulah watak sebenarnya generasi kita. Setelah mengeluarkan jurus pertama, langsung diikuti dengan jurus kedua, kecepatan gerakannya, membuat orang yang melihatnya seperti masih belum berganti jurus yang pertama. Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan berdua menyerang saru jurus, tidak diduga masih bisa diingguli oleh Sing Hyong pada gerakan kedua, Sebagai ketua sebuah perkumpulan, wajahnya mereka menjadi merah. Lim Tae Goan menggerakkan tongkat bambu hijaunya membentuk putaran angin keras, berteriak. Saudara Chiu, jika begini terus kita sungguh malu? Hati Chiu Kiyo Kun pun tentu saja merasa tidak enak dan menyahut, betul, mari kita coba lagi beberapa jurus, lihat hasilnya. Ketika berkata, kedua orang itu sudah hampir menyerang sebanyak 7-8 jurus. Kali ini, kedua orang itu menyerang dengan sekuat tenaga, kedasyatannya dibandingkan dengan sebelumnya, entah lebih dasyat beberapa kali lipat. Ketua Poan Leong Pang Chiu Kiyo Kun pernah bertarung dengan Sing Hyong, sedangkan Lim Tae Goan belum pernah, tapi di dalam hati dia sangat jelas bagaimana kepandaian Sing Hyong, walaupun kedua orang itu berteriak-teriak, tapi mereka sedikit pun tidak berani lengah. Di antara 6 orang Poan Leong Pang, hampir semuanya sudah pernah dikalahkan oleh Sing Hyong, saat menyaksikan Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan berdua juga tidak bisa mengalahkannya, ke-6 orang itu diang-diang maju bergabung. Dalam sekejap, hawa pedang menerjang langit, angin serangan beratnya seperti gunung, 8 orang itu mengeroyok Sing Hyong seorang, walaupun ilmu silat Sing Hyong sangat hebat, terpaksa dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi mereka. Sambil bertarung Dam Diam Sin Hyong berpikir, jika bertarung seperti ini, entah sampai kapan baru bisa selesai dia mengerutkan alis, pedangnya mengeluarkan jurus yang dasyat menyerang Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan. Dia sudah mengambil keputusan, menangkap penjahat tangkap dulu rajanya, maka begitu jurus dasyatnya keluar, ternyata menunjukkan hasilnya. Karena rasa gentar 6 pesilat tinggi dari Poan Leong Pang terhadap Sing Hyong masih belum hilang, Sing Hyong menggunakan kesempatan sekecil ini, sebisanya menyerang 7-8 tusukan pedang pada Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan berdua. Ilmu pedang Sin Hyong sangat hebat, sejurus demi sejurus dikeluarkan dengan sangat cepat, walaupun Kiyo Kiyo Kun dan Lim Tae Goan pesilat tinggi yang jarang ada tandingannya, mereka tidak bisa mengembangkan permainannya. Ujung pedang Sin Hyong terlalu cepat, kecepatan dan kedasyatannya sudah sampai tingkat susah diukur. Seng Sipoan Keng Cheng dan kawan-kawannya melihat keadaan itu, wajahnya jadi berubah, buru-buru ke enam orang itu menyerang, maka Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan terlepas dari bahaya, walau demikian, wajah Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan sudah terlihat gentar dan berubah warnanya. Setelah mundur kedua orang itu, setelah lalu maju kembali, masing-masing mengerahkan seluruh kemampuannya, bersama-sama dengan enam orang anak buahnya menyerang Sin Hyong, tampaknya, malam ini jika mereka tidak membunuh Sin Hyong tidak akan berhenti. Sembilan orang di lapangan semakin bertarung semakin seru, semakin bertarung semakin cepat, sampai hampir membuat langit dan bumi juga berubah warna karenanya. Nyonya tua dan putranya berdiri di ginggir, seumur hidupnya belum pernah dah menyaksikan pertarungan seramai ini, nafas kedua orang ini jadi sesak, pemuda itu dengan suara gemetar berkata, Ibu, apakah kita harus membantu Senin Tai Hiap? Mereka berdua sadar walau mereka maju membantu juga tidak ada gunanya, tapi karena melihat seluruh bayangan Sin Hyong tertutup rapat oleh bayangan pedang dan telapak tangan delapan orang itu, maka dia mengatakan ini. Nyonya tua itu melihat sejenak, tidak tahan sambil mengeluh panjang berkata, Ah, walaupun kita ingin membantunya, juga tidak tahu bagaimana caranya. Baru saja dia selesai berkata, mendadak dari kejauhan ada suara yang pelan sekali terdengar, suara ini terdengar seperti suara seruling, Tapi setelah diteliti, sepertinya bukan seruling, suaranya begitu pelan, tapi bisa menembus kesiuran pedang dan tongkat, masuk ke dalam pelinga semua orang, kehebatan tenaga dalam orang ini, sudah bisa dibayangkan. Chiu Kiu Kun yang pertama mendengar, lalu Lim Tai Goan juga mendengarnya, diikuti Kang Cheng, Chau Li Kun dan kawan-kawan mendengarnya, Setelah semua orang mendengarnya, tidak satu pun wajahnya yang tidak berubah besar. Nyonya tua pun ikut mendengar, tidak tahan dia berteriak, ketua pulau teratai kata-kata ini entah mengandung berapa besar kekuatannya. Lim Tai Goan menyapukan tongkat, berteriak. Pusaka apapun aku sudah tidak mau lagi, selamat tinggal. Setelah berkata begitu, dia langsung mundur ke belakang dan secepatnya meloncat pergi menghilang entah kemana. Kiu Bun Leong Chiu Kiu Kun pun tidak mau membuang waktu, sambil bersiul dia berkata, Ayo kita cepat pergi, jangan sampai bertemu dengan orang aneh ini. Saat berkata, bekerjasama dengan ke-enam ketua Hyo menyerang Saru Jurus, Lalu tujuh bayangan orang itu berkelebat langsung mundur ke belakang dalam sekejap sudah menghilang entah kemana. Sin Hyong tidak mengejar, tapi dia jadi bengong oleh kejadian di depan matanya. Sebelumnya, ketika di dalam kuil koanti yang tidak terpakai, dia pernah menyaksikan wajah ketakutan Hek Hoso Chian dan Capoh Tui Hun ketika membicarakan ketua pulau teratai ini, dan masih ada lagi perkataan Sai Hoa Tu Ong Leng di dalam penginapan itu, saat ini dia melihat lagi keadaan seperti ini, dia sadar kata-kata mereka tidak berbohong, Ketinggian ilmu silat ketua pulau teratai ini, sudah sampai tingkat yang menakutkan orang. Saat ini, suara aneh itu sudah semakin keras, tapi tidak lama mendadak berhenti, terdengar seseorang berkata dingin. Hei, siapa disiru? Nyonya tua itu merapihkan baju, dengan hormat sekali menjawab. Aku Tegow Nio, istri mendiang Tiong Hang Kun, dan ini puteraku Tiong Yang Hoa, tidak tahu ketua pulau datang berkunjung, mohon seribu maaf. Sing Hiong berdiri di samping, diam-diam mengerutkan alis, hatinya berpikir. Siapa sebenarnya ketua pulau teratai ini? Ada sebagian orang hanya mendengar nama besarnya saja sudah ketakutan dan cepat-cepat menghindar, seperti Tegow Nio berkata begitu hormat. Aku malah ingin mengenal dia, melihat apakah dia ini seorang yang berkepala tiga berlengan enam? Ketika sedang berpikir, baru saja mau memperkenalkan namanya, di sudut matanya terlihat nyonya tua yang bernama Tegow Nio itu sedang memberi isyarat meta, terpaksa dia menahan diri, cepat-cepat menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Setelah ketua pulau teratai mendengar ini kembali berkata, apakah kalian telah melihat anak kulanji? Tegow Nio tersentak sejenak, dengan suara gemeter berkata, Yang Anda maksud Tang Ieli Hiap, pendekar wanita baju merah? Kami belum melihatnya. Shingyong sedikit terkejut, dalam hatinya berkata, bukankah nona baju merah itu sudah kembali ke pulau teratai? Shingyong jadi sangat gelisah, sebab Cui Giok ada di tangan nona baju merah itu, jika dia sendiri juga tidak tahu dia di mana, bagaimana dengan keselamatan Cui Giok? Bukankah itu membuat orang jadi khawatir? Setelah ketua pulau teratai berkata, hanya terdengar suara aneh yang pelan lalu menjauh, walau dikatakan pelan tapi dalam sekejap sudah sejauh 10 tombak lebih. Sejak turun gunung belum pernah Shingyong bertemu lawan yang sepadan, sekarang setelah bertemu dengan ketua pulau teratai yang namanya menaklukan dunia, melihat kejadian yang barusan terjadi, dia merasa kata-kata Saiho atau Ong Leng di penginapan sedikit pun tidak berlebihan. Dia terbengong sejenak, mendadak Tegounio bersuara iih dan terkejut berkata, Nona Leng, ayahmu baru saja mencari kau. Shingyong membalikan rubuh, terlihat seorang nona berbaju merah yang dulu dialiat, dari kejauhan sedang datang menghampiri. Kali ini nona berbaju merah datang seorang diri, setelah dia mendekat, mengedipkan matanya pada Shingyong dan berkata, Pelan sedikit, ayahku sangat pintar. Wajahnya ketika berkata terlihat sangat nakal, setelah berkata dia mengangkat-angkat bahunya, menjulurkan tangannya pada Shingyong dan berkata, Berikan. Berikan, apa tanya Shingyong tertegun. Nona berbaju merah tertawa dan berkata, Kau bisa membohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongi aku, mana Hosyo Ah yang berusia ribuan tahun itu? Shingyong tergetar, katanya. Barang itu untuk menyelamatkan orang, untuk apa nona menginginkan barang itu? Penyakit nonasan masih belum sembuh, barang yang berhasil kau dapatkan, jika bukan untuk dia untuk siapa lagi? Mendengar dan menyebut San Chui Giok, otaknya terpikir bayangan Ho Kuan Beng, tidak tahan dia menghela nafas panjang, sorot matanya pindah pada nona berbaju merah itu dan berkata, Jauh-jauh aku datang ke sini, tadinya ingin menggunakan Hosyo Ah ini menyelamatkan nyawanya ketua perumahan Tiong, tidak terduga terlambat satu langkah. Berkata sampai di sini dia berhenti sejenak, lanjutnya. Tapi, ketika aku mendapatkan Hosyo Ah ini, juga bertemu dengan seseorang, apakah nona tahu siapa orangnya? Selama hidupnya nona berbaju merah sudah biasa dimanja, melihat Sing Hyong bicaranya tidak terus terang, dia sudah tidak kesabaran lagi, lalu berkata, Kau seorang laki-laki sejati, tapi bicaranya berbelit-belit, sungguh membuat orang jadi kesal. Sing Hyong memotong, Orang ini ada hubungan erat dengan nonasan, walau kau berniat baik pada nonasan, tapi mungkin orang lain tidak mau menerimanya. Nona berbaju merah mengerutkan alis sambil tertawa dingin berkata, Siapa orangnya tidak terima Sing Hyong menghela nafas? Kukatakan juga nona tidak tahu, lebih baikkah sendiri saja tanyakan pada nonasan, habis bicara, pelan-pelan berjalan mendekati Tegounio dua langkah, Tegounio menarik pemuda di sisinya berjalan mendekati, ibu dan anak ini tidak berkata sepatah katapun, langsung bersujud pada Sing Hyong. Sing Hyong terkejut sekali dan bertanya, Orang tua, kalian ini mau apa? Tegounio tidak mempedulikan, berkata, Walaupun aku kehilangan seorang anak, tapi itu tidak masalah. Sing Hyong buru-buru maju mau mengangkat mereka berdiri, tapi Tegounio bersikukuh tidak mau berdiri, nona berbaju merah itu tertawa dan berkata, Nenek, walau kau ada masalah apapun, tidak pantas kau bersujud pada marga Senin ini? Dengan suara gemetar Tegounio berkata, Nona Lin, saat ini walau keluarga ku sudah hancur lebur, tapi budi besar Senin tai hiap pada kami, seumur hidup kami tidak bisa melupakan Ria. Tanda petik, Sing Hyong melihat dia bersikukuh mau bersujud, dia tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dia ikut bersujud dan segera berkata, Orang tua, sungguh membuat aku jadi berdosa, ayo cepat bangun, jika tidak, satu-satunya jalan terpaksa aku pergi dari sini. Tegounio membelalakan sepasang metunya, sambil sedikit marah berkata, Kau belum mendengar sepatah kataku, mana boleh pergi begitu saja? Sekarang di tanah ada tiga orang bersujud, hanya Nona berbaju merah itu seorang diri berdiri di sana, dia dengan wajah sedikit canggung dia berteriak, Nenek, kalian semua bersujud, aku pun tidak bisa berdiri terus, baik, 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 aku juga ikut bersujud saja. Harus tahu tabiat Nona berbaju merah itu walau amat sombong, tapi terhadap aturan hubungan orang tua dengan anak kecil sangat dijunjungnya, setelah berkata, tubuhnya sudah membungkuk. Tegounio jadi sangat terkejut dan teriak. Ini bagaimana boleh? Setelah berkata, dia memburu ke depan sambil mengeluh berkata, Nona Lin, kenapa kau juga begini? Jika ingin aku tidak berbuat begini, boleh, Nenek cepat suruh saudara Tiong berdiri. Dia benar-benar pandai mengambil kesempatan, jika Tegounio saat ini menuruti menyuruh anaknya berdiri, bukankah tinggal Sin Hyeong seorang diri yang bersujud di sana? Kelihatannya, dia sengaja berbuat supaya Sin Hyeong malu. Sin Hyeong berhati jujur, tentu saja tidak tahu apa isi hati Nona berbaju merah ini, tapi melihat Tegounio bangun maju memburu ke depan, dia dengan refleks mengangkat Tiong yang hoa berdiri dan berkata, Saudara Tiong, ada masalah apa kita bisa bicarakan dengan baik-baik, buat apa berbuat begini? Tegounio melihat, tidak tahan dengan berat berkata, Hei, kalian berdua memperlakukan keluarga ku seperti ini, aku bisa berkata apa lagi, hari ini ada kesempatan yang sulit didapat, bagaimana kalau kalian berdua ke rumahku untuk berbincang-bincang sejenak? Nona berbaju merah sambil tertawa berkata, jika aku tidak ada halangan lain, Hoshi Wah berusia ribuan tahun itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain, dengan kata lain, aku juga tidak akan datang kemari, nenek, menurutmu betul tidak? Entah apa maksud dia mengatakan ini, tapi setelah mengatakannya, Tegounio segera menjawab, tentu saja, Nona berbaju merah dengan bangga tertawa dan berkata, nenek, kau yang paling mengerti orang-orang kami dari pulau, teratai, dengan memandang wajahmu, kita boleh berbincang-bincang, ketika dia berkata, dengan enteng memandang Sin Hyong, Tegounio mengerti orang macam apa dia, mendengar suara senar sudah tahu maksudnya, tidak tahan dalam hatinya berkata, kelihatan Nona Lim seperti sengaja mau mempersulit senintai hiap, apakah di antara mereka ada sesuatu perselisihan? Saat ini Sin Hyong sudah sedikit mengerti apa tujuannya, sambil tertawa berkata, nenek tidak perlu pusing, Anda temani saja Nona ini berbincang-bincang, aku nanti menyusul, juga sama saja, sekarang Sin Hyong sudah tahu Nona berbaju merah itu, sengaja mempermalukan dia, hatinya berpikir, ada bapak pasti ada anaknya, buat apa aku peduli padanya. Tapi dengan ini, jadi membuat sulit Tegounio, yang ingin diajak bicara sebenarnya adalah Sin Hyong, tapi justru Nona berbaju merah tidak membiarkan dia bersama dengan Sin Hyong, dalam hati dia sebenarnya tidak kerelah, tapi karena segan oleh nama besarnya Pulau Teratai, walau ditambah seribu kali lagi tidak kerelah, juga tidak bisa mulutnya berkata. Nona berbaju merah tertawa dingin. Kau ada urusan datang ke sini, tentu saja ada yang mau dibicarakan, kau pura-pura terbuka, tidak aneh di dunia persilatan bisa mendapatkan julukan kosong. Semakin dia didengar semakin tajam perkataannya, Tegounio jadi gelisah, dia khawatir Sin Hyong tidak bisa menahan diri, jika kedua orang itu bertengkar, dia tidak tahu harus bagaimana, saat itu cepat-cepat dia berkata, kalian berdua adalah tamuku, jika Nona bisa memandang wajahku, izinkan kita berbicara bertiga saja, masalah ini sebenarnya menyangkut keselamatan seluruh dunia persilatan. Nona berbaju merah jadi tertegun dan berkata, masalah apa, sampai begitu pentingnya. Tegounio melihat dia sekali dengan pelan berkata, Nona tentu tahu kelakuannya Hang Kun, ketua Poan Leong Pang Chiu Kiu Kun tidak mau melepas dia, karena ada dua masalah besar. Tadinya dia mau mengundang kedua orang itu masuk dulu ke dalam rumah, baru pelan-pelan menceritakannya, sekarang karena didesak oleh keadaan, maka dia terpaksa menceritakannya terlebih dulu. Sin Hyong pun jadi tegang mendengarnya, dia mengulang kata-kata itu. Dua masalah besar? Tegounio menganggukan kepala dan berkata lagi. Seratus tahun lalu, di dunia persilatan muncul dua orang aneh yang berilmu tinggi, yang satu lurus, yang satu susat, kemudian kedua orang itu berturut-turut meninggal dunia, tapi sebelum mereka mati, telah menulis di atas dua buah buku, ilmu silat hasil penyelidikan seumur hidup mereka. Sin Hyong hatinya tergerak dan bertanya, apakah Yan Leong Pichu, buku rahasia menaklukan naga Tegounio kehranan, melihat Sin Hyong dan berkata, benar, dan yang satunya lagi adalah Hu Hu Pichu, buku rahasia menaklukan harimau, yang Senin Tai Hyap katakan itu adalah tulisan yang dibuat oleh In Leong Kiam Hek, pendekar pedang menaga di awan, Kong Sun Seng dari aliran lurus, yang satunya lagi ditulis oleh Him San Hang Hek, orang gila dari gunung dingin, Suto Buku, jadi dua tulisan ini yang satu aliran lurus, yang satu lagi aliran sesat yang membuat orang merasa aneh adalah kabarnya. Kedua tulisan ini akhir-akhir ini telah muncul di dunia persilatan. Nona berbaju merah bersuara em-em-em pelan dan menyela berkata, apakah ini salah satu masalah besar yang dikatakan nenek tadi? Sin Hyong mendengar beritanya diam-diam terkejut, di dalam hati berpikir. Rupanya Ho Kuan Beng sudah mendapatkan buku rahasia Hiyang Leong Pichu, tidak aneh kelakuan dia amat sombong, tampaknya ketika di dalam kuil terlantar itu, dia masih belum berhasil melatihnya, makanya sampai meminta tolong padanya untuk menahan Hek Hoso Chian dan Capoh Tui Hun. Berpikir sampai di sini, dia bertanya, untuk Hiyang Leong Pichu aku sudah tahu ada di mana, tapi entah di tangan siapa Ho Ho Wa Pichu. Wajah Tegu Nyo sedikit berubah, bertanya, Hiyang Leong Pichu jatuh ke tangan siapa dengan ada dalam Sin Hyong berkata, Sin Kiam Jiu Ho Kuan Beng dari perguruan Ho Asan warna wajah Nona berbaju merah jadi berubah dan berkata, nama orang ini sepertinya pernah ku dengar. Sin Hyong teringat kejadian sebelumnya, tanpa terasa berkata, orang ini di lima provinsi utara ada sedikit nama, tapi jika di dunia persilatan tidak seberapa. melihat Sin Hyong menjawab dengan kesal Nona berbaju merah berkata, aku tidak tanya padamu, siapa yang mau kau menjawabnya melihat Nona berbaju merah masih menganggap musuh pada. Sin Hyong, Tegu Nyo jadi ingin mendamaikan, lalu berkata, jangan bertengkar dulu, apakah kalian mau tahu di mana keberadaan Ho Ho Pichu itu? Kata-kata ini benar saja manjur, metu Nona berbaju merah menyapu dan berkata, coba nenek katakan, buku ini sekarang ada di tangan siapa? Tegu Nyo menghela nafas dan berkata, buku inilah yang menyebabkan keluarga ku hancur lebur, padahal sebenarnya mereka itu salah. Sin Hyong dan Nona berbaju merah tergetar karenanya dan bersama-sama berkata, kejadiannya bagaimana? Tegu Nyo melihat-lihat cuaca, melihat waktu sudah tidak pagi lagi, cepat-cepat menyuruh anaknya yang ada di sisi untuk menyiapkan makanan menjamu tamu, dia sendiri dengan emosi berkata lagi. Ketika suamiku masih hidup, pernah melihat buku ini satu kali, tapi orang lain menuduh buku ini ada di tangannya, sehingga Poan Leong Pang mengerahkan seluruh kekuatannya datang ingin merebutnya, dan akhirnya sampai tewas, ini sungguh sangat tidak menyesalkan. berkata sampai di sini, wajahnya sekelebar tampak warna kesedihan, jelas hati yang pilu belum tampak seluruhnya. Sifat Nona berbaju merah sangat tergesa-gesa, dia mendesak. Nenek, sebenarnya buku itu jatuh ke tangan siapa? Tegu Nyo menggeleng-gelengkan kepala. Mendiang suamiku hanya pernah menyebut sekali masalah ini, mengenai jatuh ke tangan siapa, aku sendiri sedikit pun tidak tahu. Sing Hyong menengadah melihat cuaca langit, terpikir Sai Ho Ato Ong Leng dan Tiong Hang Kun kedua orang ini karena buku itu, keluarganya jadi hancur, sungguh sangat sial, saat itu dia menyela. Inilah satu masalah besar, tapi tidak tahu masalah besar yang satu lagi. Tegu Nyo melihat pada Sing Hyong sekali dan berkata, Itulah Hos Yuh Wah berusia ribuan tahun yang berada di tangan Senin Tai Hiap, tadi Senin Tai Hiap berkata tidak tanggung-tanggung dari jauh datang ke sini, itu demi menggunakan pusaka ini untuk mengobati sakit almarhum suamiku, aku malah ada satu permintaan, entah Senin Tai Hiap bisa mengabulkan tidak? Sing Hyong tergerak dan berkata, Lo Chiam Pue ada permintaan apa? Silahkan katakan saja dengan perasaan sangat berterima kasih Tegu Nyo melihat. Sing Hyong dan berkata, Tadi Nonal Lim berkata, dia ada seorang teman yang memerlukan pusaka ini, menurut pendapatku, penyakit biasa tidak akan memerlukan benda pusaka ini, tolong Senin Tai Hiap pandang mukaku, dengan bagian yang akan diberikan pada almarhum suamiku, sebaiknya diberikan pada teman Nonal Lim, bagaimana? Sing Hyong mendengar kata-kata ini, hatinya jadi bergejolak, dalam hati berkata, tidak heran orang-orang dunia persilatan memuji Tiong Hang Kun, melihat kelakuan Tegu Nyo sekarang, sudah pasti kabar itu tidaklah bohong. Ketika sedang berpikir, baru saja dia akan menyanggupinya. Mendadak terdengar Nona berbaju merah itu tertawa dingin dan berkata, Nenek, kau salah, sebenarnya teman itu adalah teman dia, sedikit pun tidak ada hubungannya denganku, aku hanya melihat dia sangat kasihan, baru membantu dia mencari tempat untuk melindunginya. Tegu Nyo tertegun, dia tidak tahu mereka ini sedang bermain apa, melihat ke sini dan melihat ke sana, terlihat Sin Heng juga tersenyum dan berkata, sebenarnya Nona Lim salah, aku hanya bisa mengatakan waktu kecil aku kenal Nona San, calon suami dia adalah Hokan Beng murid dari perguruan Hoa San yang baru-baru ini mendapatkan buku rahasia Hyang Leong, aku Senin Sin Heng membantu Nona San, hanya bisa disebut untuk membalas budinya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah wanita baju merah dan Tegu Nyo tampak warna aneh. Wajah Nona berbaju merah tampak menjadi merah, entah apa sebabnya, saat ini dia sangat senang mendengar Cui Gio masih mempunyai seorang calon suami, mengenai apa yang dikatakan Sin Heng selanjutnya, dia sedikit pun tidak mendengarnya. Berbeda dengan pikirannya Tegu Nyo, dalam harinya berpikir. Dengan ilmu silatnya Sin Heng, sampai tiga tetua Siaw Lim, Ang Hoa Kui Bo dan Sian So Ngo Goat juga bukan lawannya, budi apalagi yang harus dia balas? Sesaat, ketiga orang itu jadi membisu. Malam sudah larut, angin dingin bertiup, bulan sabit pelan-pelan jatuh ke barat, kelihatannya waktu sudah lewat jam 3, ya, sudah hampir pagi. Sin Heng pelan-pelan mengeluarkan kotak kecil itu dan berkata, benda ini tadinya memang bukan milikku, silahkan nona lem menerimanya. Tegu Nyo tadi mengatakan, hanya minta sebagian saja, tapi dia malah memberikan seluruh hosyo itu, sudah ada banyak orang demi benda langka ini mengorbankan nyawanya, tapi dia sedikit pun tidak sayang, kejadian ini jika dilihat oleh orang, bagaimana tidak membuat orang jadi terharu? Nona berbaju merah dan Tegu Nyo saling pandang, tapi tidak seorang pun mengulurkan tangan menerimanya. Sin Heng melihat kedua orang itu berdiri di sana tidak bergerak, dia berkata lagi, Nona Lin, apa aku salah berkata? Tadinya Nona berbaju merah merasa kesal dan iri terhadap Sin Heng, sekarang menyaksikan penampilan dia seperti seorang jenderal besar yang pandangannya terbuka, di dalam hati malah merasa senang dan sayang, metu besarnya sekali berputar dan berkata, Senin Tai Hiap salah mengerti, aku tidak bermaksud seperti itu, saat dia bicara, suaranya tampak lembut sekali, malah menyebut, Sin Heng sebagai Senin Tai Hiap, kelakuan yang mendadak berubah. Ini, tidak saja membuat Tegu Nyo terkejut, Sin Heng sendiri pun merasa tidak menduganya. Setelah bengong sesaat Sin Heng bertanya, kalau begitu, apakah Nona Lin masih ada masalah apalagi wajah Nona berbaju merah menjadi merah? Maaf, sebenarnya penyakit nonasan sudah jauh lebih baik, tapi tenaganya masih belum pulih, jadi hanya perlu sedikit hosyuh berusia ribuan tahun, tidak perlu sebanyak ini. Melihat kedua orang itu semakin bicara semakin ramah, di dalam hati Tegu Nyo berkata, Beginilah anak muda, bicara baik ya baik, sekali bicara buruk langsung buruk, mereka pasti tadinya hanya emosi saja, em 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 sekarang sudah baikkan seperti sedia kalah lagi. Tangan Sin Heng sudah menyodorkan hosyuh, sekarang tidak bisa tidak dengan canggung ditarik kembali, sepasang matanya bengong memandang Nona berbaju merah, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Nona berbaju merah biasa bersifat sombong, tapi hari ini terasa lain, hal ini terjadi mungkin rianya pada Sin Heng saja, sebab walaupun ayahnya ada di lapangan sekalipun, tetap saja harus mengalah sedikit pada dia. Kedua orang itu saling pandang, akhirnya Sin Heng sedikit malu-malu, membalikan kepala menoleh pada Tegu Nyo dan berkata, Aku masih ada urusan, hosyuh berusia ribuan tahun ini, tolong kalian saja yang mengurusnya. Setelah berkata, dia melemparkan kotak hosyuh itu pada Tegu Nyo, lalu naik ke atas kuda dan memacunya pergi. Tegu Nyo dan Nona berbaju merah melihat, hampir bersamaan berteriak. Senin tai hiap. Sing Heng mendengar dan membalikan tubuh tanyanya, Anda berdua masih ada perlu apa lagi? Tegu Nyo melihat pada Nona berbaju merah, maksudnya supaya dia bicara lebih dulu, siapa tahu Nona berbaju merah tadinya juga tidak ada yang mau dikatakan, hanya dia melihat Sin Heng mau pergi, mendadak merasa seperti kehilangan sesuatu saja, jadi berteriak. Saat Tegu Nyo memandang dia, wajahnya jadi merah, untungnya dia mendadak mendapat akal, buru-buru menutupi malunya dengan berkata, Ayahku tadi mencari aku, aku pun sudah harus pergi, tapi masalah Nona San itu, harus senin tai hiap yang mengurusinya baru. Baik. Kali ini dia menutupinya dengan tanpa celah, Sin Heng tidak mengira, betul saja dia berkata, Jika demikian, tolong Nona beritahukan padaku, di mana Nona Song sekarang berada. Nona berbaju merah mengedipkan metu dan berkata, Tempat itu sulit dicarinya, lebih baik aku saja membawa kau ke sana. Tegu Nyo melihat mereka berdua bersama-sama mau pergi, sadar tidak ada gunanya mengundang mereka tinggal, maka dia buru-buru berkata, Apa? Jadi kalian sudah mau pergi? Ho Siu Wah berusia ribuan tahun ini ada di tanganku, mungkin akan menimbulkan malapetaka padaku, lebih baik senin tai hiap saja yang membawanya. Setelah berkata, dia melempar kembali pada Sin Heng. Sin Heng menerimanya, Setelah dipikir-pikir, dia sadar omongan Tegu Nyo tidak salah, saat itu berkata, Lo Chiampo E melakukan ini, aku juga tidak sungkan lagi, tapi Lo Chiampo E tenang saja, setelah aku menyelesaikan masalahnya Nona San, aku akan pergi ke Poan Leong Pang untuk mengambil kembali orang yang ditahannya. Yang dia maksud adalah Putra Tegu Nyo, dengan sangat berterima kasih Tegu Nyo berkata, Senin tai hiap, aku percaya padamu. Sing Heng menganggukan kepala, menunggu Nona berbaju merah sudah dekat, dia pun turun dari kuda dan berkata, Nona Lin, berapa jauh Nona San dari sini, Nona berbaju merah tertawa. Mungkin jauhnya puluhan li, mengambil kesempatan sebelum. Hari terang, kita masih bisa menempuh jalan sebagian, kulihat begini saja, aku jalan di depan, kau ikuti di belakang sambil menunggang kuda. Setelah berkata, tidak menunggu Sin Heng setuju atau tidak, sekali menghentakan kaki, orangnya sudah terbang ke depan, dalam sekejap sudah pergi 10 li lebih, gerakannya sangat cepat sekali. Sin Heng tahu, dia ingin memamerkan ilmu silat di hadapannya, hatinya merasa lucu, tapi tidak menghalangi dia, sepasang kaki segera menjepit perut kuda, cepat-cepat mengikutinya. Ilmu silat Nona berbaju merah itu diajarkan sendiri oleh ketua pulau teratai, larinya sangat cepat, dari belakang Sin Heng menyaksikannya, tidak tahan diam-diam memujinya. Tidak heran orang-orang begitu takutnya pada ketua pulau teratai, ilmu silat putrinya saja sudah sehebat ini, bagaimana dengan dia sendiri sudah bisa dibayangkan. Saat itu dia tidak berani berlambat-lambat, dengan cepat mengikuti Nona berbaju merah itu dari belakang, dia selalu mengambil jarak kurang lebih 10 tombak, tidak lama kemudian, kedua orang itu sudah lari 20 li lebih. Berlari lagi sesaat, tidak terasa mereka sudah melakukan perjalanan hampir 30 li lebih, di kaki langit timur sudah nampak memutih, ketika berlari mendadak melihat Nona berbaju merah menghentikan langkahnya dan terkejut. Selaka, mungkin telah terjadi sesuatu. Sekejap Sin Heng sudah berada di sisinya dan tanyanya, Nona Lim menemukan apa? Nona berbaju merah menunjuk satu pohon besar di sisi jalan dan berkata, Apakah Senin Tai Hiap melihat tanda di sana? Sing Heng melihat ke arah yang ditunjuknya, terlihat di atas sebuah ranting besar, samar-samar ada bekas cekaran yang dalam sekali, setelah diteliti lagi, baru terlihat itu seperti gambar sebesar daun, saat itu berkata, Ini adalah sebuah daun pohon, tapi batangnya sangat panjang, dan di kedua ujung daun juga sangat besar sekali, tidak tahu tanda siapa itu. Warna wajah Nona berbaju merah berubah sangat serius, setelah berpikir sesaat baru berkata, MMM, pasti dia. Sing Heng melihat Nona berbaju merah begitu, maka tahu masalahnya tidak mudah, tidak tahan menghela nafas panjang dan tanya, Nona Lim, siapa dia itu? Melihat jati diri dan ilmu silat Nona berbaju merah sampai bisa bengong setelah melihat daun pohon aneh ini, berarti orang yang ditanyakan itu pasti orang yang luar biasa. Pelan-pelan Nona berbaju membalikan tubuhnya dan berkata, Aku ingat ayahku pernah berkata, dulu dia pernah mempunyai. Seorang lawan yang seperti ini, orang ini namanya Tong Hongki, dari gunung Gouki di Pulau Giyoksik, menyebut dirinya Ngo Ki Tian Chun, datuk lima keahlian, waktu itu dia bertarung dengan ayahku selama lima hari lima malam, ayahku hanya bisa menang setengah jurus saja, orang ini kali ini muncul kembali, mungkin bertujuan pada kami. Mendengar ini hati Sin Heng sampai tergetar, pikirnya, orang seperti ketua pulau teratai pun tidak diduga bisa ada musuh yang mencarinya, kelihatannya masalah di dunia persilatan, sungguh penuh dengan perubahan yang besar, di kemudian hari, dia tidak boleh bertindak seenak sendiri. Sebenarnya, itu hanya pikirannya, walaupun dia lebih teliti lagi. Masalah yang ingin dia hindarkan pun tidak akan bisa terhindarkan. Setelah Nona berbaju merah mengatakan hal ini, dia lalu berjalan kembali ke depan. Kali ini kedua orang itu jalannya dengan pelan sekali, berjalan tidak sampai satu li, hari sudah terang-benderang, baru saja Sin Heng mau menanyakan jauhnya, mendadak Nona berbaju merah itu berhenti kembali dan berkata. Cepat, Nona Sun benar-benar mengalami masalah. Setelah berkata, tanpa mengajak Sin Heng lagi dia sudah melesat ke depan. Saat ini matahari sudah terbit, baju merahnya terlihat sangat mencolok mete, bayangan merah berkelebatan di atas jalan raya, dalam sekejap mete sudah menghilang di dalam hutan di kejauhan itu. Sin Heng tidak tahu sebenarnya sudah timbul masalah apa, juga tidak keburu menanyakan, dia pun segera mengikutinya. Tiba di depan hutan itu, terlihat Nona berbaju merah sedang loncat turun dari satu pohon yang sangat besar, wajahnya bengong, di tangannya memegang sehelai surat. Sin Heng hanya melihat dia seorang diri turun dari atas pohon, tidak melihat Cui Giok di sana, hatinya jadi sedikit tergetar dia berteriak. Apa benar telah terjadi masalah pada Nona Sun? Nona berbaju merah menganggukan kepala, lalu memberikan surat di tangannya, Sin Heng menerimanya dan melihat, di atasnya tertulis, sementara ku pinjam dulu putri kesayanganmu, sampai jumpa lagi di gunung Gouki. Di bawahnya tertera jelas gambar pohon berdaun aneh yang kemarin dilihat itu, di dalam daun digambar lima budayang. Berbeda-beda, bentuknya ada yang tinggi ada yang pendek, tapi semuanya tidak enak dipandang. Melihat ini, Sin Heng tidak tahan dengan nada dalam bertanya, Nona Lin, apakah Nona Sun sudah dibawa pergi oleh Ngo Ki? Tian Chun. Nona berbaju merah menganggukan kepala. Benar, dia salah mengerti, mengira Cici Cui Giok adalah aku, Heng, biar kita menghadapi dia memangnya kita takut. Sifatnya sombong, walaupun dia mendadak mendapatkan masalah besar, tetap saja tidak bisa menghilangkan kesombongannya itu, tapi berbeda dengan Sin Heng, dia berpikir sejenak, di dalam hati berpikir sungguh sial nasibnya Cui Giok, bagaimanapun aku harus berusaha menolongnya. Walaupun dia tidak pernah tahu bagaimana orang Ngo Ki Tian Chun ini, tapi dia berambisi untuk bertarung dengannya. Nona berbaju merah melihat Sin Heng, bertanya, kau ikut tidak? Sin Heng menganggukan kepala, tentu saja ikut, tapi, tadinya dia ingin berkata, tapi aku masih banyak urusan yang harus diselesaikan, tapi setelah dipikir lagi apa gunanya kata-kata ini dikatakan pada Nona berbaju merah ini, makanya sampai di tengah jalan kata-katanya ditelannya kembali. Nona berbaju merah melihat dia berkata setengah-setengah, di dalam hati sangat tidak senang, dengan marah dia berkata, kau orangnya aneh sekali, melakukan apa saja selalu menolak dengan berbagai alasan. Diam-diam Sin Heng menghela nafas, katanya, Nona Lin, aku memang ada kesulitan, tapi tidak tahu ini tempat apa. Nona berbaju merah merasa, kedua pipinya jadi mengembung, di dalam hati berkata, Sudah sekian lama, buat apa kau tanyakan ini tempat apa? Tapi dia tetap berkata, tempat ini tidak jauh dari Pociatian, dari sini berjalan ke selatan, setelah tiga hari akan sampai di perbatasan Hoti. Hati Sin Heng sedikit tergerak katanya, Baguslah kalau begitu, nanti setelah aku membereskan urusanku di Butongsan, baru kita bersama pergi ke Pulau Giyoksik, bagaimana? Semakin mendengar Nona berbaju merah semakin heran, di dalam hati berpikir. Masalah di depan mati saja belum selesai, kau sudah mau pergi ke Gunung Butong mencari masalah. Ternyata dia sudah tahu Sin Heng pernah pergi ke Siaulim Si, makanya sekali menduga langsung tepat. Di dalam hati walaupun dia tidak mau, tapi saat ini Sin Heng seperti mempunyai daya tarik buat dia, malah membuat wanita yang sifatnya amat sombong ini tanpa sadar menjadi lemah, saat itu dia bertanya, Kau mau pergi ke Gunung Butong, apa aku boleh ikut? Sin Heng tertegun, hal ini belum terpikirkan oleh dia, jika dia ingin pergi ke Pulau Giyoksik dengannya, tentu saja tidak bisa tidak harus menghiraukan dia, setelah dipikir-pikir dia berkata, Aku pikir begini saja, Nona beritahu aku di mana Pulau Giyoksik itu, lalu pada saatnya tiba aku pasti datang, bagaimana? Nona berbaju merah mengangkat alis dan tertawa dingin berkata, Kau ingin meninggalkan aku? Tidak bisa. Begitu kata-kata ini keluar, dia sendiri segera merasa perkataannya ada yang salah, wajahnya segera menjadi merah, hatinya terasa meloncat-loncat, buru-buru menundukkan kepalanya. Sin Heng sedang memikirkan masalah lain, tidak memperhatikan tingkah Nona berbaju merah yang aneh ini, mendengar kata-katanya mengandung emosi, tidak tahan sambil mengeluh dia berkata, Nona tidak tahu, kali ini aku pergi ke Gunung Butong, untuk menyelesaikan masalah perguruan, aku pikir waktunya tidak akan lama, paling tiga lima hari sudah cukup. Nona berbaju merah berpikir-pikir, berkata, itu tidak ada hebatnya, kau kerjakan masalahmu, aku pergi bermain-main, apa tidak boleh? Sin Heng melihat dia semakin berkata semakin marah, dengan terpaksa menganggukan kepala. Baiklah, tapi aku ada satu syarat, mohon Nona bisa menyanggupinya? Melihat Sin Heng mengizinkannya, hatinya sangat gembira, syarat apa? Coba kau katakan dulu. Sin Heng melihat dia sekali. Aku pernah pergi ke Siaw Lim si satu kali, mungkin saat ini orang-orang dari Butong Pai sudah bersiap-siap, setelah kita tiba di bawah gunung harus berpisah, setelah menyelesaikan masalahnya baru mencari tempat untuk bertemu kembali, bagaimana? Nona berbaju merah menjawab, ini tidak masalah, aku setuju. Sudah hampir tengah hari, kedua orang itu tidak banyak bicara lagi, Nona berbaju merah membawa kudanya, kedua orang itu menelusuri jalan gunung berlari menuju ke Pociatian. Dua orang ini, yang satu gadis lugu, cantik dan lincah, yang satunya lagi pemuda yang tampannya yang jarang ada tandingannya, kedua orang ini walaupun berjalan menelusuri jalan gunung, tapi di sepanjang jalan tetap saja menimbulkan perhatian orang, semua membicarakan kedua remaja ini, sungguh sepasang yang amat serasi. Di dalam perjalanan, Sin Heng baru tahu nama Nona ini adalah Lim Huilan, ayahnya ketua pulau teratai namanya Lim Ki Kun, kedua orang ini mula-mula masih menjaga jarak, setelah lewat dua-tiga hari, mereka jadi semakin akrab saja. Bukung di hari ketiga, kedua orang iru sudah hampir tiba di tempat tujuan, Sin Heng memutar kepala dan bertanya, Nona Lan, hari ini kita harus beristirahat satu malam, terserahmu kata Huilan dengan Riang. Kau harus menurut padaku, jangan menimbulkan masalah sambil menutup mulutnya dengan tangan Huilan berkata, kau ini cerwet tamat, sepanjang perjalanan ini, kapan aku menimbulkan masalah? Melihat penampilannya yang tertawa malu-malu, begitu memikat sekali, tidak terasa Sin Heng jadi bengong, di dalam hatinya berkata, sebenarnya dia sangat nakal, di sepanjang perjalanan bersama dirinya, benar saja sangat penurut, manusia, sungguh aneh sekali. Saat ini kedua orang sudah semakin dekat ke mulut kota, Sin Heng memperhatikan dan berkata, Nonalan, bagaimana kalau kita mencari penginapan yang sedikit sepi? Kenapa begitu tanya Huilan heran? Sin Heng sengaja dengan misterius berkata, masa kau tidak tahu, aku khawatir orang mengenali kita, hingga begitu saatnya. Tiba, bisa menimbulkan kerepotan. Bola metu Huilan berputar dua kali, kalau memang begitu, kau harus ikut aku. Setelah berkata, dia menarik tali kudanya, masuk kota bukan dari jalan besar, tapi belok dua belokan masuk ke satu jalan besar, walau jalanan tetap ramai, tapi di sini sangat tenang. Kedua orang itu tiba di depan satu penginapan, belum turun dari atas kuda, di dalam penginapan sudah ada orang berteriak. Bagaimana mungkin, seluruh dunia persilatan bukankah sudah habis? Sin Heng tertegun, seorang pelayan sudah keluar menyambutnya, sambil tertawa berkata, Anda berdua datang untuk menginap Sin Heng menganggukan kepala. Tolong sediakan kami dua kamar yang tenang. Setelah berkata, dia meloncat turun dari atas kuda, lalu berjalan masuk ke dalam penginapan bersama dengan Huilan. Ketika lampu mulai dinyalakan, karena jalan ini sangat tenang dan perabotan di dalam penginapan sangat bersih dan sederhana, mereka sembarangan mencari tempat, lalu memesan beberapa masakan, mendadak terdengar satu orang lagi berteriak. Saudara Ong coba kau katakan, setelah Siaw Lim si giliran perguruan mana lagi? Sin Heng dan Huilan melihat ke arah orang yang bicara, terlihat di meja seberang duduk dua orang tua setengah baya, salah seorangnya berjanggut sangat panjang, yang satunya lagi alisnya panjang sekali, terlihat yang berjanggut panjang itu menjawab. Menurut perkiraan aku, jarak Siaw Lim Pai dan Bu Tong Pai kedua perguruan ini paling dekat, mungkin tujuan Kim Kau Kiam Hek selanjurnya Bu Tong Pai, yang beralis panjang berkata, Ini sungguh satu hal yang kurang beruntung, ketua pulau teratai dan Gou Ki Tian Chun bersamaan waktunya muncul di dunia persilatan, tiga tetua Siaw Lim Pai yang bisa menghadapi mereka berdua, tidak diduga malah dipaksa oleh Kim Kau Kiam Hek keluar dari Siaw Lim si, jika Sin Heng sampai tidak bisa melawan jurus pedang kedua setan ini, aku lihat dunia persilatan akan jadi kacau sekali. Kedua orang itu berbincang sambil berkeluh kesah, wajahnya tampak kesedihan, Sin Heng yang mendengar hal ini, di dalam hati tidak tahan berkata, Ini sungguh diluar dugaan aku, tidak terpikir tiga tetua Siaw Lim Pai karena dia mundur dari Siaw Lim Pai, jika aku bisa mengalahkan ketua Butong Pai, Chou An Chin Chin Jin, apakah dia juga akan berbuat sama dengan tiga tetua Siaw Lim Pai, dunia persilatan benar-benar akan menjadi kacau sekali. Dia terus memikirkan masalah ini, sorot matanya tanpa disengaja menyapu, tampak kedua pipi huilan mengembung besar, tampaknya dia sangat marah. Hati Sin Heng tergerak, di dalam hati berpikir. Tadi kedua orang tua itu telah menjelekan ketua pulau teratai, tidak aheran jika dia marah, saat itu terpaksa dia mendekatkan tempat duduknya dengan pelan berkata, Nonalan, kedua orang ini bukan apa-apa, jangan pedulikan mereka. Tapi huilan tidak mau mendengar kata-katanya, sambil mendengus dia berkata, Aku harus menghajar mereka. Dia berkata dengan keras, dua orang itu melihat ke arahnya, melihat Sin Heng dan huilan masih muda, sedikit pun tidak menduga kata-kata huilan ini ditujukan pada mereka. Orang tua yang berjanggut panjang itu kembali berkata, Apakah kau pernah mendengar Tian Ho Tiao Wessou, pemancing langit sungai, Ling E dari gunung Bek Tian, dia juga sudah muncul di dunia persilatan. Baru saja si alis panjang itu mau menjawab, mendadak terdengar suara huut, satu titik bayangan hitam sudah melesat ke arahnya. Orang itu terkejut sekali, dia segera menyentil dengan dua jarinya, melontarkan bayangan hitam itu ke pinggir, lalu matanya memandang ke arah Sin Heng dan bertanya, Apa kalian dua bocah ingin bermain-main dengan aku, Ong Heng Go. Karena datangnya bayangan hitam itu sangat cepat, walaupun dia bisa mementalkannya, tapi dia tidak tahu siapa yang melemparkannya, maka Sin Heng pun termasuk dalam dugaannya. Tadi Sin Heng bergerak, ingin mencegah huilan jangan menimbulkan masalah, tapi huilan yang banyak akalnya, menjulurkan sumpitnya pura-pura mengambil sayur di piring, dalam sekejap metodiat telah melontarkannya. Setelah orang itu telah menyebutkan namanya, mendadak terdengar huilan tertawa dan berkata, Sudah lama aku mendengar Ong Heng Go dan Pou Seng dijuluki Sem Heng Siang Chia, sepasang hebat dari tiga sungai besar tiga, aku malah ingin mencobanya. Ong Heng Go jadi tertegun, dia sungguh tidak mengerti usia huilan begitu muda, sekali bicara sudah bisa mengenali Pou Seng dan menyebutkan julukannya, maka sambil tertawa dia berkata, Nama aku memang Ong Heng Go dan inilah Pou Seng, metu Nona tajam sekali, tapi kami tidak kenal dengan Nona, tidak tahu kenapa Nona menyerang dan mempermainkan kami. Huilan tertawa dingin. Menyerang dan mempermainkan enak sekali perkataanmu, aku hanya mendidik kalian, selanjutnya jangan menjelekan nama orang di belakang. Ong Heng Go merasa tidak mengerti, di dalam hatinya berpikir, tadi di adegan Pou Seng tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tidak terpikir, huilan adalah putri kesayangannya ketua pulau teratai, walaupun Pou Seng tidak tahu apa sebabnya diserang huilan, tapi dia orangnya sangat sabar, saat matanya menyapu, terlihat gitar kuno yang ada di sisi Sin Hiong, wajahnya segera berubah dan buru-buru berkata, Saudara Ong, Nona itu hanya berkelakar dengan kita, kau jangan menganggap serius. Ong Heng Go melihat Pou Seng tidak mengatakan apa-apa, dia tentu saja tidak mau memperpanjang masalah, setelah tertawa dia kembali minum aratnya bersama dengan Pou Seng. Sin Hiong melihat kedua orang ini penyabar, dia khawatir huilan terus mengusiknya, sehingga masalahnya jadi besar, buru-buru dengan keras berkata, Nona Lan, kita sudah harus beristirahat. Tadinya huilan memang mau mengusiknya, tapi setelah melihat kedua orang itu bisa menahan diri, dia jadi tidak enak meneruskan, tapi amarah dia masih belum meredah, dengan kesal berkata pada Sin Hiong, Istirahat? Aku masih belum kenyang. Setelah berkata, kembali dia pelan-pelan makan nasi. Sin Hiong tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa menemaninya di samping, asalkan dia tidak usilan lagi, dia sudah merasa tenang. Sem Hiong siang cia makan lagi sejenak, lalu bayar kening dan cepat-cepat pergi keluar. Sesudah kedua orang itu pergi, Sin Hiong merasa lega lagi, dalam. Hatinya berkata, sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Dia sambil memikirkan keadaannya sekarang, dia memikirkan masalah Butong Pai, tadi Sem Hiong siang cia tanpa bermaksud apa-apa menyebut namanya, membuat dia terus memikirkannya. Sin Hiong duduk di sisi, otaknya terus memikirkan masalah di kemudian hari. Huilan makan dengan lambat sekali, dan Sin Hiong terus memikirkan masalahnya sendiri, maka gerak-gerik Huilan dia sama sekali tidak memperhatikan. Lewat beberapa saat, dari luar penginapan masuk lagi tiga orang. Ketiga orang ini usianya belum terlalu tua, tapi tampangnya gagah, di punggung mereka masing-masing membawa sebilah pedang panjang, pita pedangnya melayang-layang, penampilannya bukan orang biasa. Setelah ketiga orang ini masuk, tiga pasang metu menyapu ke arah Sin Hiong dan Huilan, wajah salah seorang tampak terkejut, dia segera berbisik pada keduarkannya, membuat wajah kedua orang lainnya jadi berubah. Ketiga orang ini melihat sekali pada Sin Hiong, salah satunya berkata, Toh Ako, hari ini bisa kebetulan sekali seorang lainnya sudah mengerti, menjawab. Dunia ini sebesar daun kelor, mm, kebetulan sekali, kebetulan sekali. Orang yang bicara ini sorot matanya terus menatap gitar kuno di sisi Sin Hiong, tampak wajahnya seperti ingin mencoba. Tingkah laku ketiga orang ini, Sin Hiong sendiri tidak merasakannya, tapi Huilan sudah memperhatikan dan pelan berkata, Tadi kau khawatir ada masalah? Aku lihat sekarang sudah ada orang yang memperhatikanmu. Sin Hiong tergerak dan pura-pura berkata, Kalau begitu kenapa kau tidak cepat-cepat makan? Huilan tertawa, dengan pelan berkata, Siapa suruh kau membawa gitar kuno itu, sekarang mau menghindar pun, sudah tidak bisa lagi. Setelah berkata begitu, dia menaruh sumpitnya dan bersama Sin Hiong pergi ke pekarangan belakang. Setelah mereka sampai di belakang, Huilan melihat sekeliling tidak ada orang lalu berkata, Sem Hiong siang cia tidak ada apa-apanya, tapi ketiga orang ini tidak mudah dihadapi. Kita tidak mengusik mereka, kenapa mereka mau mencari masalah? kata Sin Hiong. Kau tidak mengusik orang, tapi orang akan mengusikmu, kalau tidak percaya tunggu saja nanti malam, kata Huilan sambil tertawa. Sin Hiong menghela nafas dan bertanya, Apakah kau tahu siapa mereka itu? Huilan berpikir sejenak lalu berkata, Bukankah kau tadi mendengar orang menyebut Tian Ho Tiao Wess Oe dari Pek Tian San? Menurut pandanganku, mungkin ketiga orang ini ada hubungan erat dengan setan itu? Sin Hiong tidak menyangka, walaupun usia Huilan lebih muda dari dirinya, tapi pengalamannya di dunia persilatan tidak bisa dibandingkan dengannya, dalam hati dia berpikir, siapa Tian Ho Tiao Wess Oe ini, dan kenapa dia mau mencari aku? Hati penuh pertanyaan, tapi setelah dipikir-pikir, dia malah. Mengira Huilan hanya menakut-nakuti dia saja, maka sambil tertawa dia berkata, Kita tidak usah pedulikan mereka, pokoknya kita besok pagi-pagi sekali kita berangkat saja. Setelah berkata dia langsung masuk ke kamarnya sendiri. Malam sudah berjalan, karena tempat ini sepi, walaupun belum terlalu malam, tapi di sekeliling sudah sangat sepi sekali. Waktu sekarang sudah sekitar jam 8 malam, Sin Hiong sedang berbaring di atas ranjang pura-pura tidur, mendadak di atas atap rumah terdengar suara baju tersampok angin. Sin Hiong langsung bangun, terdengar di atas atap ada orang berteriak. Di sana ada orang. Salah satu lainnya mendengus dan berkata, Kita kejar untuk melihatnya. Selesai bicara, di atas atap kembali menjadi sepi. Sin Hiong berjalan ke jendela melihat keluar, terlihat langit penuh bintang, setengah bayangan orang pun tidak ada. Hatinya merasa heran, diam-diam berkata, Gerakan ketiga orang itu sungguh cepat sekali, tidak aneh. Nonalan mengatakan mereka tidak mudah dihadapi, apakah mereka datang kemari untuk menghadapi aku? Ketika Sin Hiong berpikir, dia sudah selesai memakai bajunya, sambil membawa Kim Kau Pokiam dia melesat ke atap rumah, dia tidak ingin membangunkan Nonalan. Setelah itu dia terbang dengan cepat menyusul mereka. Gerakan dia sangat cepat, dalam beberapa kali loncatan, dia sudah keluar dari kota, tapi saat matanya menyapu, tiga orang di depan itu sudah pergi entah kemana. Sin Hiong jadi tertegun, dengan ilmu silatnya sekarang, orang-orang dunia persilatan tidak ada satupun yang dilihatnya, pesilat tinggi kelas satupun, dia tidak akan menaruh di dalam hati. Tapi, kecepatan ketiga orang ini dari mulai muncul sampai pergi, sungguh di luar dugaannya, bagaimana dengan Tianho Tiao Wessou, itu tidak perlu dikatakan lagi. Dia tertegun sejenak, dia melihat ke tempat jauh, tampak secara samar di kejauhan ada sebuah gunung kecil, di atas gunung tumbuh beberapa pohon, di daerah ini selain gunung itu yang bisa menghalangi pandangan, tempat yang lainnya semua bisa diawasi, Sin Hiong tidak banyak pikir lagi, langsung berlari ke sana. Untuk mencapai gunung itu, dia harus melalui lapangan liar yang amat luas, saat tubuhnya muncul, mendadak di dalam hutan ada orang berteriak. Toa Ko, kenapa bisa datang satu lagi? Suaranya seperti dikenal, begitu Sin Hiong mendengar dia sudah tahu orang itu adalah salah seorang dari tiga orang yang datang ke penginapan, dia sedikit pun tidak menghentikan gerakannya, dengan cepat melesat ke sana. Tapi, ketika dia hampir sampai di gunung kecil itu, orang yang berada di gunung tiba-tiba mengeluarkan suara Iih lalu berkata, Lo Ji, kau salah lihat, orang ini baru yang kita inginkan. Setelah berkata, mendadak terdengar SSST SSST SSST, dari dalam hutan itu loncat keluar tiga bayangan orang. Ketiga orang yang mendadak muncul, tanpa basa-basi langsung menghadang jalannya Sin Hiong, orang yang di tengah berteriak. Berhenti. Sin Hiong pura-pura tidak mendengar, dia masih terus lari ke depan. Tapi baru saja dia bergerak, mendadak di depan matanya ada. Sinar perak berkelebat, serangkum hawa dingin yang tajam menyabet wajahnya. Sin Hiong berteriak lalu berkata, Kenapa kalian tidak tahu aturan? Setelah berkata, lima jari kanannya sudah maju mencengkram. Orang itu tertawa dingin. Melihat dari jurusnya, tidak percuma kau mendapat julukan itu. Sedikit merubah gerakan pergelangan tangan, ujung pedangnya sudah memotong ke arah lima jari Sin Hiong. Jurus pedang orang ini sangat hebat, perubahan jurusnya pun sangat cepat, kedasyatan jurusnya, jarang terlihat di dunia persilatan. Sin Hiong pun merasa kagum, dalam hatinya teringat kata-katanya huilan, matanya menyapu, terlihat orang yang di hadapan ini adalah orang yang paling muda di antara ketiga orang ini, otaknya berputar cepat, di dalam hati berkata, orang ini sudah begini hebat ini, dua orang lainnya jangan dikatakan lagi. Setelah berpikir, jari tangannya diputar dan menyentil, lalu berteriak. Coba jurus ini. Mendadak lima jarinya menjulur ke depan, dengan cepat mengunci ke arah pergelangan orang itu. Orang itu dengan tenang menghentakan pedang pusakannya, ujung pedang kembali menyabet ke arah lima jari Sin Hiong. Sin Hiong sedikit tertegun dan berteriak. Jurus yang hebat. Dua jarinya menyentil, dia sudah mengerahkan ilmu jari yang telah menggemparkan dunia persilatan, Tan Chi Sintong, 9. Jari Dewa, dia yakin bisa mementalkan pedang lawannya ke samping, tapi siapa sangka kenyataannya tidak sesuai. Saat pedang orang itu sudah hampir mengenai jari tangan Sin Hiong, mendadak lawannya menarik pedangnya dan mundur ke belakang, sambil tertawa dingin dia berkata, Kim Kau Kiam Hek benar-benar hebat, aku Marjah Hoa ingin mencobanya beberapa jurus lagi. Pedangnya diayunkan dari samping, membentuk bunga-bunga pedang meluncur ke arah bahu kanan Sin Hiong. Sifat Sin Hiong memang berbeda dengan orang lain, jika bertemu lawan kuat dia akan semakin kuat, jika bertemu dengan yang lemah dia masih bisa mengalah sedikit, dia melihat orang ini usianya masih muda, ilmu pedangnya sudah sehebat ini, di dalam hatinya sudah menyukai pada bakat orang ini. Tapi pikiran lawannya malah berbeda dengan dirinya, dengan jurus ini lawannya sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bertekad ingin merebut kemenangan, sentilan jari Sin Hiong jadi tidak berhasil mementalkan pedangnya, sepasang mati Sin Hiong melotot, segera mengangkat lengan mencabut keluar Kim Kau Poh Kiam, sekali menggetarkan tangan, satu kilatan dingin menyerang orang itu, sambil tertawa dia berkata, kau mau mengadu jiwa? Serangan pedangnya ini adalah serangan yang paling lihai dari jurus Kim Kau Kiam, pedangnya baru bergerak, sudah terdengar suara gemuruh, bukan saja telah menghindari pedang lawan, di dalam kilatan perak, juga sudah menutup enam jalan darah besar di depan tubuh lawan. Tubuh orang itu berkelebat, lalu mendengus, jurus ini pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia malah balik menyerang, Sambil menggetarkan pergelangan tangan, dalam sekejap matel, telah menusukan pedangnya tiga kali. Kelihatannya orang ini sudah berniat mengadu jiwa dengan Sin Hiong, terlihat jurus yang digunakannya sangat bahaya, tapi karena Sin Hiong sudah mengeluarkan jurus pedangnya, walaupun kemampuan dia lebih tinggi lagi, juga tidak mungkin bisa mengalahkan Sin Hiong, dua orang yang berdiri di belakang melihat ini, tidak tahan wajahnya jadi berubah hebat. Kedua orang itu bersama-sama berteriak, lo sem, jangan. Dalam sekejap mata, otak Sin Hiong berputar beberapa kali, di dalam hati berkata, aku tidak punya dendam denganmu, kenapa begitu bertemu langsung mau mengadu nyawa? Sin Hiong menggetarkan lengannya, Kim Kau Pok Yam sudah menangkisnya, terdengar taang. Keras sekali, di depan matu kembang api berpijar, orang itu sudah didorong mundur lima langkah ke belakang oleh Sin Hiong. Dalam jurus tadi, Sin Hiong masih menaruh kasihan, jadi tidak ingin melukai lawannya, jika dia menggunakan seluruh tenaganya, mungkin orang itu sekarang sudah terluka oleh pedangnya. Hati orang itu terkejut sekali, dua orang yang ada di pinggir pun wajahnya berubah warna. Sebenarnya ketiga orang ini adalah saudara sekandung, tiga orang ini semuanya adalah muridnya Tian Ho Tiao Wee Soe, dia telah menciptakan jurus pedang Tian San yang sangat hebat, zaman sekarang mungkin tidak ada jurus pedang dari perguruan manapun yang dapat melawannya, tidak diduga hari ini ternyata jurus pedangnya bisa dikalahkan oleh Sin Hiong dengan tenangnya, bagaimana hal ini tidak membuat mereka terkejut? Di antara tiga orang ini, yang sulung namanya Hoa Tian Hong, yang nomor dua Hoa Sian Hong, nomor tiga Hoa Leng Hong, mereka belajar ilmu silat pada Tian Ho Tiao Wee Soe sudah 20 tahun lebih, sepanjang hidupnya belum pernah keluar dari petian San, mereka mengira jurus pedang Tian San tidak ada lawannya di seluruh dunia, kali ini tiga orang itu ikut Tian Ho Tiao Wee Soe keluar gunung, ambisinya sangat besar, tapi di luar. Dugaan pada pertarungan pertama setelah keluar gunung, mereka sudah mengalami kekalahan kecil? Hoa Leng Hong menarik nafas dan berkata, ulang lagi, ulang lagi. Sin Hiong melihat dia dan bertanya, Aku senin Sin Hiong, belum pernah kenal dengan kalian bertiga, apakah kalian bertiga telah salah mencari orang? Menurut pikirannya, setelah memberitahukan namanya, mungkin mereka sadar telah salah mencari orang, siapa sangka, setelah dia memberitahukan namanya, Hoa Leng Hong dengan dingin berkata, hem, hem, kau mau menggunakan nama besar Kim Kau Kiam Hek menekan kami. Sin Hiong tertegun sejenak, dalam hati berpikir. Rupanya mereka sudah menetapkan sasarannya adalah Aku, saat itu dia berkata lagi. Apakah kalian bisa beritahukan nama besar kalian? Dia kembali berpikir, tidak peduli kalian ini dari Tian San atau dari Tai San, aku senin Sin Hiong tidak pernah mengusik kalian. Sepanjang hidupnya dia sudah sering mendapat penghinaan orang, sejak kecil dia sudah terbiasa menahan diri, sekarang walaupun ada orang menghina, dia tetap masih tidak mau marah. Hoa Leng Hong mengeluarkan suara dari hidungnya dan berkata, kau belum pantas mengetahui nama kami bertiga. Kata-kata ini sangat menusuk telinga, tapi Sin Hiong masih memaksa diri tidak marah, dia melirik, terlihat dua orang yang berada di belakang Hoa Leng Hong juga sudah bersiap-siap, dia sadar asal dirinya bergerak, mungkin dua orang di belakang Hoa Leng Hong juga akan ikut bergerak. Saat ini jarak Hoa Leng Hong pada Sin Hiong hanya kurang dari satu tombak, kedua orang saling pandang, Hoa Leng Hong memegang pedangnya erat-erat, Sin Hiong menghela nafas dan berkata, Hei! Buat apa saudara memaksa aku seperti ini? Walaupun dia tidak mau mengusik orang, tapi orang tidak mau melepaskan dia, Hoa Leng Hong berteriak, pedangnya sudah menyerang. Baru saja Hoa Leng Hong menyerang, tiba-tiba di dalam hutan di atas gunung berkelebat bayangan merah dan seorang berteriak. Senin tai hiap, kali ini giliran kami dari pulau teratai. Setelah berbicara, sebuah kilatan perak sudah menyerang ke arah Hoa Leng Hong. Sin Hiong tertegun, pikirnya kapan dia datang? Ternyata orang ini adalah Huilan, walaupun usianya lebih muda 1-2 tahun dari Sin Hiong, tapi pengalamannya di dunia persilatan lebih banyak daripada Sin Hiong. Dia sudah lama mengenal ketiga orang ini adalah pesilat tinggi dari perguruan Tian San. Tadi siang dia pernah memperingatkan kepada Sin Hiong, melihat sikap Sin Hiong seperti tidak memperhatikan, maka dia seorang diri diam-diam bersiap. Baru saja tiga bersaudara muncul di atap kamar, Huilan sengaja sekelebat menampakkan diri, tujuannya adalah memancing mereka bertiga keluar, tapi tidak diduga ilmu silat Loa bersaudara begitu hebat, sepanjang jalan mengejar hampir saja dia terkejar, sampai tidak ada jalan lagi, jika bukan Sin Hiong muncul tepat pada waktunya, maka keadaan dia akan sangat terancam. Saat Huilan tadi muncul, sengaja menyebutkan nama Pulau Teratai, tujuannya adalah supaya mereka tahu jati dirinya, siapa sangka Hoa Leng Hong sedikit pun tidak peduli, sambil menarik lengannya sambil tertawa dingin dia berkata, sebenarnya kami pun ingin mencari orang dari Pulau Teratai, tapi sulit menemukannya, kebetulan sekali kau datang kemari. Dia menggetarkan pedangnya, langsung melibat pedang Huilan. Seng Hiong yang melihat, tidak tahan diam-diam mengkhawatirkannya, sebab dia sadar, tubuh Huilan masih di atas udara, serangannya walaupun dasyat, tapi sulit mengerahkan tenaga, dia khawatir celaka, maka sekali berkelebat dia berteriak. Nonalan hati-hati. Dengan cepat dia menusukan pedangnya pada jalan darah Beng Bun Hoa Leng Hong. Jurusnya ini sebenarnya hanya untuk mengelihkan perhatian Hoa Leng Hong, siapa duga, baru saja dia bergerak, mendadak terdengar seseorang berteriak. Mengeroyok orang, bagaimana bisa disebut seorang Nghiong? Lalu terasa ada satu hawa dingin pedang menyerang dari belakang. Seng Hiong berkelebat dan telapak tangannya menyapu ke belakang, serangan ke arah Hoa Leng Hong tetap tidak berubah, tapi setelah dia menyapukan tangannya, pedang yang menyerang dari belakang sudah ditepisnya dia ke samping. Huilan tertawa. Senintai Hiap, kenapa kau begitu memandang rendah kami dari Pulau Teratai? Setelah tertawa, mendadak terlihat sinar pedang di tangannya mengembang, serangan pedang Seng Hiong ini sudah sangat cepat, tapi pedang Huilan hampir tidak kalah cepatnya dengan dia, Seng Hiong menggelengkan kepala dan memujinya. Jurus pedang Pulau Teratai benar-benar hebat. Ternyata Huilan tadi sengaja ingin pamer, melihat Seng Hiong memujinya, hatinya menjadi sangat gembira, Hoa Leng Hong yang diserang dari depan dan belakang, buru-buru meloncat mundur. Sejauh tiga tombak, maka Huilan dengan tenang turun ke bawah. Wajah Hoa bersaudara berubah hebat, orang tertua bersaudara Hoa Tiang Hong berkata, kalian dulu yang melakukan pengeroyokan, jangan salahkan kami. Dia mengayunkan pedangnya di depan tubuh dengan indah, Seng Hiong dan Huilan tidak tahu dia ingin melakukan apa dengan gerakannya. Ketika sedang tertegun, mendadak merasa di belakang tubuhnya ada angin tajam, segera mereka masing-masing menusukan pedangnya ke belakang, Huilan tertawa dan berkata pada Seng Hiong, Senin tai hiap, malam ini kita berdua harus dengan puas bertarung. Begitu pedangnya menyerang, serangan kedua dan ketiga tidak putus-putusnya berlangsung, dalam sekejap mata, di depan tubuh Huilan sudah terbentuk satu tabir pedang dan maju menekan ke arah Hoa Leng Hong. Melihat ini, semangat Seng Hiong jadi naik dia pun berteriak keras, jurus pedang bagus. Jurus pedang bagus. Melihat orang bertarung Seng Hiong jadi gatal ingin bertarung juga, maka sekali menggutarkan lengan, sinar perak di tangannya jadi mengembang, dalam sekejap dia telah menyerang sebanyak lima enam jurus ke Hoa Sien Hang dan Hoa Tiang Hang yang ada di belakang. Hoa Tiang Hang dan Hoa Sien Hang berdua tertawa dingin dan berkata, Kau juga tidak jelek. Hoa Sien Hang bukannya maju malah mundur, digantikan oleh Hoa Tiang Hang maju menghadang. Seng Hiong mengerutkan alis dan berkata, Hanya satu orang saja yang maju. Dia mempercepat gerak pedangnya, kekuatan pedangnya tidak kurang dari seribu kati, Hoa Tiang Hang merasa tekanannya semakin berat, buru-buru meloncat ke belakang, Hoa Sien Hang sudah kembali menerjang ke depan, pedangnya menyerang dari samping, sambil mendengus dia berkata, Kau salah mencari lawan, babak ini harus aku yang menghadangnya. Walaupun Sien Hang berturut-turut sudah menyerang enam jurus, tapi serangannya seperti tenggelam, hilang begitu saja dengan maju mundurnya mereka berdua, di dalam hati merasa keheranan dan berpikir, ilmu apa ini? Pergelangan tangannya segera digerakkan dan pedang pusakannya dengan cepat disabetkan, jurus ini adalah jurus membunuh yang disebut Kuat Beng Seng Si, bulan terang bintang jarang, dari jurus Kim Kau Kiam. Tapi ketika dia menyabetkan pedangnya, Hoa Sien Hang mendadak kembali mundur. Hoa Tiang Hang yang ada di belakang menggetarkan pedangnya secepat kilat maju menyerang dan sambil tertawa berkata, Kali ini giliranku. Gulungan pedang panjangnya membentuk putaran angin yang besar, datang menyerang dari samping Sien Hiong. Sien Hiong terkejut, di dalam hati berpikir. Berparung terus-menerus seperti ini, mereka akan menghabiskan tenagaku, hem, hem, bagaimana mungkin aku bisa terjerumus ke dalam siasat kalian? Saat pedang Hoa Tiang Hang datang menyerang, Sien Hiong mendadak mengambil nefas, tubuhnya lalu melesat ke atas dengan keras berteriak. Tunggu, tunggu, jurusku masih belum selesai lho. Satu jurus Choan Ping Kiu Siao dikeluarkan, sinar pedang dengan dasyat menyerang ke bawah, baru saja Hoa Sien Hang bergerak, jurus pedang Sien Hiong sudah tiba, tidak tahan dia jadi terkejut, baru saja mau membalikan tubuh menangkis, mendadak ada hawa dingin melanda, sinar dingin dari pedang Sien Hiong sudah hampir tiba di lehernya sambil tertawa berkata, Kau mau kemana lagi? Hati Hoa bersaudara jadi tergetar. Hoa Sien Hang tidak bisa bergerak, Hoa Leng Hang yang bertarung dengan Hoi Lan, saat ini pun sedang berada di bawah angin, hanya tersisa Hoa Tiang Hang seorang diri, tapi asalkan dia bergerak, maka nyawa Hoa Sien Hang segera melayang. Sien Hiong tertawa dingin. Aku mau tanya kenapa kalian tanpa alasan mencari aku terus. Hoa Sien Hang yang diancam oleh pedang lawannya, walaupun tidak bisa bergerak, tapi dengan berani dia mendengus dan berkata, Bukankah kau mau pergi ke Gunung Butong? Hihihi, mungkin terlambat satu langkah. Kenapa terlambat tanya Sien Hiong tergetar? Saat ini Hoa Leng Hang yang bertarung dengan Hoi Lan sudah menghentikan pertarungannya, dengan marah berkata, Kau ini siapa? Kau tidak pantas menantang berbagai perguruan besar? Sien Hiong tertawa dingin. Kalau begitu aku ingin tahu, siapa di dunia ini yang pantas menantang berbagai perguruan besar? Hoa Leng Hang dengan sombongnya berkata, Selain orang-orang kami dari perguruan Tian San, siapa lagi yang pantas di dunia ini? Sien Hiong tergetar sejenak dan katanya, Maksudmu Tian Ho Tiao WSOU tentu saja. Hui Lan terkejut dan berkata, Senin Kai Hiap, cepat kita pergi dari sini. Saat ini Sien Hiong pun sudah mengerti apa yang terjadi. Dia berkata, Kalian bertiga menghadang aku di sini, supaya Tian Ho Tiao WSOU bisa dengan leluasa menyerang Butong. Walaupun Hoa bersaudara tidak menjawab, tapi wajahnya mengisyaratkan mengakui. Sien Hiong menghela nafas, berkata, Tidak diduga, ternyata masih ada orang yang berani mendahului ku, sungguh tidak terduga sekali. Setelah berkata, mendadak dia berteriak, Nonalan, aku jalan duluan, terpaksa Anda tunggu aku di kota saja tidak peduli Hui Lan setuju atau tidak, dia langsung meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Sifat Sien Hiong sangat setia, gurunya telah berpesan pada dia, harus memberi pelajaran pada sembilan. perguruan besar, jadi bagaimanapun caranya dia harus menyelesaikan tugasnya, saat ini mendengar Tian Ho Tiao WSOU sudah pergi ke Gunung Butong, makanya dia juga buru-buru pergi ke Gunung Butong. Dia pergi terburu-buru, tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kemudian, tentu saja juga tidak mempedulikan keadaan Hui Lan bagaimana. Pikirnya, saat ini Tian Ho Tiao WSOU memutuskan pergi ke Butong, jadi dia harus secepat-cepat pergi ke Gunung Butong, siapa tahu dia bisa tiba lebih dulu daripada Tian Ho Tiao WSOU. Waktu baru saja lewat jam sembilan malam, langit penuh dengan bintang-bintang, setelah Sin Hiong menentukan arahnya, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh, dalam sekejap sudah pergi sejauh puluhan Li. Di sepanjang jalan, tidak henti-hentinya dia berlari, saat hampir fajar, dia tidak tahu sudah sampai di mana, ketika berlari dia berkata di dalam hati, Entah arahku benar atau tidak, aku harus bertanya pada seseorang dulu tapi dia tidak menghentikan langkahnya, begitu melihat ke depan, dari kejauhan tampak sebuah gunung yang amat tinggi, di dalam hati berkata, apakah yang di depan itu adalah Gunung Butong? Setelah dia dekat, dia baru menemukan di bawah gunung itu bertebaran puluhan rumah penduduk, dia memperlambat langkahnya, di depannya terlihat seorang bukuni tua keluar, dari rumah sambil membawa pacul, buru-buru dia maju ke depan dan bertanya, mohon tanya lopek, apakah yang di depan itu Gunung Butong? Petani tua itu melihat dia sekali, lalu menganggukan kepala, betul, kenapa si Oya pergi ke gunung sepagi ini? Sin Hyong sangat senang, di dalam hati berterima kasih pada bukuni tua itu, setelah itu dengan cepat dia berlari lagi ke depan.